selamat pagi anak-anak maksudnya sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa dan asma al-ruzah bersama-sama berdoa mulai terima kasih baiklah pada pagi hari ini pembelajaran 5 mohon dibuka bukunya sudah dibuka? baik kita buka alaman 58 tentang suku Minang disini ada sebuah bacaan tentang suku Minang mohon kalian baca dengan cermat dalam halaman berikutnya ada sebuah pertanyaan apa yang ingin kamu ketahui lagi tentang suku Minang? tugasnya membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang suku Minang sebelum membuat pertanyaan Pak Guru ingin mengarahkan atau memberitahu oh pertanyaan itu dimulai dengan kata tanya macam-macam kata tanya itu Pak Guru akan menjelaskan kita ini mengulang kembali pelajaran yang lalu-lalu kelas 3 ada 7 kata termasuk ke dalam kelompok kata tanya dan pertanyaan yang pertama apa ini untuk menanyakan sesuatu yang kedua siapa untuk menanyakan pelaku siapa itu merujuk ke nama kapan itu menanyakan waktu mana atau di dimana boleh kemana dari mana untuk menanyakan tempat mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab bagaimana menanyakan proses atau cara berapa menanyakan jumlah dari suku minang itu kalian coba membuat 7 pertanyaan menggunakan kata tanya apa siapa kapan mana mengapa bagaimana berapa sudah tentu dari bacaan ini paham lanjut ke halaman berikutnya adalah mencari informasi tentang keragaman sosial dan budaya yang terdapat di lingkungan provinsimu kamu tinggal di promisi apa di daerah istimewa Jogja Jogja kata keragaman sosialnya bagaimana disitu bari-barian rumah adat masakan tradisional terus senjata tradisional kalian cari ya provinsi Jogja kata dituliskan kemudian halaman berikutnya ini tentang tarian yang dulu pernah ini cuma dibaca saja gerakan F gerakan B gerakan H gerakan I sampai gerakan ini hanya dibaca saja baiklah pelajaran kali ini Pak Guru cukupkan kesedihan kesedihan dari Pak Guru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Masakan Sampai Sampai Tidak Kerana